Bismillahirrahmanirrahim Yang ketiga saya bertanggung jawab menjaga agar jawaban UTS saya tidak disalin oleh mahasiswa lain Tentang Tangan Intranusantara Ya mungkin selanjutnya saya akan coba jawab Disini ada tiga soal Ada tiga soal Langsung saya coba jawab Yang pertama sebuah mesin dikatakan cerdas atau kejelasan buatan Kalau memiliki dua hal berikut Yaitu ada lima pilihan Yang pertama bekal pengetahuan dan kumpulan data atau database Kedua bekal pengetahuan dan kemampuan menalar Ketiga bekal pengetahuan dan software terbaru Kempat database dan software terbaru Kelima software terbaru dan kemampuan menalar Disini saya memilih jawaban yang nomor satu Bekal pengetahuan dan kemampuan data atau database Karena di dalam kejelasan pembuatan Segala sesuatunya perlu bekal pengetahuan dan kumpulan data Jika tidak ada tidak di input bekal pengetahuan dan kumpulan data Program itu tidak bisa berjalan Jadi itu kenapa jawabannya yang poin nomor satu Terus yang nomor dua Pernyataan yang salah terkait perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami adalah Ada lima pilihan Yang A kecerdasan buatan bersifat permanen Sedangkan kecerdasan alami sering mengalami perubahan Terus yang B dapat didokumentasikan Sedangkan kecerdasan alaminya kreatif dan inovatif Yang C kecerdasan buatannya pemikiran dapat digunakan secara luas Kecerdasan alaminya kemampuan berpikir terbatas Yang D kecerdasan buatannya kemampuan berpikir terbatas Kecerdasan alaminya pemikiran dapat digunakan secara luas Terus yang E harus bekerja dengan input-input simbolik untuk kecerdasan buatannya Kecerdasan alaminya menggunakan pengalaman secara langsung Untuk poin nomor 2 yang salah saya pilih yang C Karena dari soal nomor 2 dengan nomor 1 dia berkesinambungan Karena kecerdasan buatan dari nomor 1 tadi sudah dijelaskan Bahwa untuk membuat kecerdasan buatan butuh bekal pengetahuan dan kekumpulan data Perlu inputan-inputan Jadi bisa dikatakan bahwa kecerdasan buatan itu kemampuan berpikir terbatas Karena apa yang kita input itu yang bisa dia programkan Nah sedangkan di dalam poin nomor 2 di tabel yang C ini Pemikiran dapat digunakan secara luas Dalam kecerdasan buatan ini Keliru Harusnya yang kecerdasan dikatakan secara luas Wah begitu Untuk nomor 2 Lanjut ke nomor 3 Disini ada soal Tentang orang kanibal dan dokter Tiga-tiga masing-masing Harus menyeberang sungai Menggunakan perahu Dimana peraturannya Dalam satu perahu hanya berisi 2 orang Dan jumlah kanibal tidak boleh lebih banyak dari jumlah dokter Kalau itu terjadi maka Dokter akan dimakan oleh kanibal Jadi diselesaikan dengan algoritma BFS dan FS Nah disini saya buat urutannya Dari nomor 1 sampai ke nomor 6 Dokter 1, dokter 2, dokter 3 Kanibal 1, kanibal 2, dan kanibal 3 Terus disini saya simbol 1 dan 0 Kalau 1 itu dia sudah diseberang Sedangkan 0 belum diseberang Kemudian lanjut Ini untuk BFS nya Jadi ada Dari 0, 0, 0 Sampai akhirnya dia ketemu ke sabangnya Satu-satu-satu Jadi dia akan menjelaskan Akan mencari jalan Sampai akhirnya Semuanya menuju Keseberang sungai Disini ada Dari A Bercabang 3 Dari B, C, dan D Di B dia tidak bisa berlanjut Karena di awal Dokter Dua dokter menyeberang Tidak bisa dilakukan Karena jika begitu Maka akan ada satu dokter Yang tertinggal diseberang Dengan banyak Lebih banyak Kanibal Jadi akan dimakan Kemudian Jadi hanya ada dua jalan Yang bisa kita gunakan Yaitu C dan D Nah ini Dari hasil keseluruhan Yang saya sudah Yang sudah saya kerjakan Ada dua jalan Yang akhirnya bisa mendapatkan Semuanya bisa menyeberang Jadi ada langkah 1 dan langkah 2 Disini saya sedikit keliru Dalam pengerjaannya Kurang teliti Jadi di poin yang D ini Dari pertama kan Dari A Yang D Untuk yang D Yang pertama Kanibal dan kanibal Menyeberang lebih dulu Kemudian selanjutnya Kanibal satu Ditinggal diseberang Kemudian yang Yang satunya lagi Kembali mengambil Kanibal yang lainnya lagi Jadi Kemudian Dua kanibal yang sudah tersisa Dibawa lagi keseberang Jadi ada dua kanibal Nah kalau disini Saya langsung menuliskan Dari dua kanibal Langsung masuk Disini Dua Dokter dan dua kanibal Jadi ada kekeliruan Dalam pengerjaan Jadi seharusnya Dalam hasilnya ini Untuk langkah 1 dan langkah 2 Dia memiliki jumlah yang sama Menggunakan ada 12 Cara gitu Untuk akhirnya semuanya Bisa sampai keseberang Jadi dalam algoritma Kanibal dan dokter ini Dia Ada dua jalan Untuk bisa sampai keseberang Yaitu dari A ke C Dan dari A ke D Nah untuk alurnya Yang pertama Itu dua kanibal Pergi lebih dahulu Kemudian satu kanibal Kembali Untuk mengambil Satu kanibal yang lain Kemudian dua kanibal Pergi lagi Kemudian satu kanibal Balik Kemudian ambil dua dokter Pergi Kemudian Satu dokter Dan satu kanibal Balik lagi Jadi tersisa disana Satu dokter Dan satu kanibal Di seberang Kemudian Dua dokter Pergi lagi Keseberang Jadi ada tiga dokter Dan satu kanibal Kemudian satu kanibal Kembali lagi Kebelakang Membawa dua kanibal Pergi lagi kembali Jadi ada Tiga dokter Satu kanibal Satu kanibal Kembali lagi Untuk mengambil kanibal Yang satunya Jadi dua kanibal Pergi berangkat Jadi semuanya Sampai ke tempat tujuan Itu untuk Cara penyelesaian BFS Begitupun untuk DFS nya Kurang lebih sama Dengan hasil yang sama Yang membedakan Hanya saja Dari jalan-jalan ini Dia tidak menemukan Jalan buntu Dari DFS Dia langsung Menemukan cara Yang mana Langsung Sampai Semuanya bisa sampai Keseberang Sedangkan untuk BFS Kita bisa tahu Jalan yang mana Yang membuat Kita bisa Gagal Begitu Ya jadi Mungkin Sekian Yang bisa saya Sampaikan Dalam Jawaban UTS Kecilan buatan kali ini Mohon maaf Jika banyak kurang Hanya itu yang saya pahami Terima kasih Atas soal yang sudah diberikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton